Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisonggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang sudah men-support channel Kisonggolangit selama ini Terus support agar ke depannya channel Kisonggolangit semakin berkembang Bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang keistimewaan Waton Sabtu Wage Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Lakuning lintang Banyak sekali kelebihan berkah yang dimiliki teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Salah satunya kodam pendamping berdasarkan garis keturunannya Garis nasabnya Nah ini menjaga, mendampingi teman-teman dalam perjalanan hidupnya Ya apabila ada gangguan gaib Ya ada energi santet, energi sihir yang menyerang Maka kodam pendamping inilah yang mengatasi ataupun membalikan energi gaib tersebut Dijaga oleh kodam pendamping, leluhur ini menjaga teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Ya jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini bisa dikatakan kebal dari gangguan gaib Ya karena memang cinta kasih orang tua terdahulu yang turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Ketika turun ya cinta kasih itu menjadi tameng Ya jadi tameng gaib, risai gaib Yang melindungi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Dari gangguan gaib, santet, sihir dan lain-lain sebagainya Dan juga banyak sekali kelebihan teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Tentunya teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini juga mampu mengendalikan cakra ajena langit Ataupun pusatnya ilmu pengetahuan Ya cakra ajena langit Ini bisa dikendalikan dengan mudahnya oleh teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Ataupun mata ketiga, ataupun mata batin Ya jadi bisa melihat hal-hal yang di luar nyata Ya hal-hal gaib teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Karena mampu menguasai cakra ajena langit Ya jadi mata ketiga Dan juga pusatnya ilmu pengetahuan Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini visioner Mampu melihat jauh ya pandangannya luas Wawasannya juga luas Ya juga beberapa karakter dan sifat teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Ya biasanya ini penyendiri Ya pribadi yang penyendiri ataupun introvert Ya senang menghabiskan waktunya sendiri Jadi tidak mudah untuk mencurahkan isi hatinya Nah ini banyak sekali orang-orang yang memandang sebelah mata Ataupun mengejek teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Ini jangan sampai tersinggung Jangan sampai amarahnya ini memuncak ya Harus bisa meredam amarah Harus bisa meredam kesabarannya Insya Allah ya buah dari sabar manis Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Harus mengendalikan emosi ataupun amarahnya Jangan sampai ya Jangan sampai emosinya ini meledak Ya yang ini mungkin bisa mengagetkan orang-orang yang ada di sekitarnya Ya orangnya ini setia Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini orangnya setia Jadi kalau sudah fokus ke satu pasangan Dia tidak akan genit ke orang-orang yang lain Jadi orangnya ini pribadinya sangat setia Dalam asmara kesetiannya ini jangan lagi diuji Karena memang teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Dalam asmara ini pribadi yang loyal terhadap pasangannya Nah ini pribadi yang penyendiri ini ya Biasanya suka menjauh dari keramaian Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Tidak suka sekali dengan hal-hal yang berisik gitu ya Ataupun hanya sekedar remeh temeh Ketawa cekakak cekikik ini Dihindari sama teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Ya ketika teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Ada teman bermasalah Biasanya langsung hadapi di depan gitu ya Jadi bisa menjadi tameng bagi teman ataupun keluarganya Ya orang yang cinta akan orang-orang yang disayangi Jadi selalu berada di depan Untuk orang-orang yang disayangi sebagai tameng mereka semua Ya orangnya ini kuat Ya jadi energinya ini di atas rata-rata Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Tegar dalam menghadapi ujian Ya terus juga tidak takut apabila dijauhkan Ataupun ditinggalkan oleh orang lain ataupun teman Ya karena pribadinya ini mandiri Pribadinya kuat dan tegar Jadi ketika ada orang yang menjauh Teman-teman yang menjauh Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini tidak khawatir Ya karena mandiri gitu ya Pribadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Nah tapi ini sifat yang jeleknya ini kadang suka pelupa Ya maka harus bisa Ya salah satu cara untuk menghilangkan lupa itu mengurangi tidur ya Biasanya itu orang yang tidur habis maghrib gitu ya Ataupun sebelum maghrib ini mudah pelupa Jadi hindari tidur di waktu-waktu tertentu agar tidak lupa Ya terus juga rasa kesabarannya ini harus diperluas Kadang emosinya suka meledak-ledak Harus bisa mengendalikan amarah ya Nah ini suka melindungi ya Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Suka melindungi teman-teman, sahabat, keluarganya Orangnya menjadi tameng bagi orang-orang yang disayangi Ya dan juga karena pengetahuannya cukup tinggi Wawasannya luas Sehingga ketika mengerjakan sesuatu hal Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Mampu mengerjakan pekerjaan ini sebaik mungkin Jadi cepat tangkep Ya dan juga dalam pekerjaan ini Bisa di handle semua pekerjaan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang baru dipegang Jadi mudah menguasai pekerjaan Nah ini ya Pribadinya pemberani Pribadinya percaya diri dan teguh pada pendirian Jadi tidak mudah tergoyahkan pendiriannya Kalau memang ada orang-orang yang beranggapan miring Beranggapan negatif Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Teguh dalam pendiriannya Pemberani dan percaya diri Akan hal yang memang sudah dimiliki Karena teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Mampu menguasai ya Karena cakra ajena langit itu sumbernya ilmu pengetahuan Dan juga mata ketiga atau mata batin Terus juga pendampingan dari leluhur Kodam pendamping Ini juga ada cinta kasih yang menjadi tameng diri teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Yang membuat teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Maka 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 Anak ataupun cucunya ini juga mampu terjun ke bidang tertentu Karena memang Kalau pasaran gedong ini Ada rezeki yang turun Sebabiah kebaikan orang tua terdahulu Ya jangan lupa ya Teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage ini Kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri Untuk orang tua Orang tua terdahulu ya Ruh-ruhnya para wali Para rosul Para nabi Jadi nanti berkahnya turun kepada kita semua Ya sebagai bentuk terima kasih juga Karena sudah dilindungi Ya itulah berkah-berkahnya ya Terus juga sifat-sifat Karakter baiknya teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Yang baik dipertahankan Yang kurang ini dikendalikan Dikontrol Ya sifat yang kuat Mandiri Percaya diri Terus juga mampu mengerjakan Hal dengan sebaik mungkin ya Sifat-sifat baiknya ya Setia Ini dipertahankan Yang kurang baiknya Ini harus dikendalikan Ataupun harus diperbaiki Yang tidak sabaran Ini harus bisa jadi pribadi yang lebih sabar Apabila dirasa amarah ingin naik Ya istighfar Agar teredam amarah tersebut Ya teman-teman yang lahir pada Sabtu Wage Boleh sering cerita di kolom komentar Tentang perjalanan kehidupannya Ya perjalanan asmara Ataupun perjalanan spiritualnya Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi Kisonggolangit dan teman-teman yang lain Mohon maaf Wabila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit pamit Undur diri Wabilai Taufik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Kisonggolangit dan teman-teman yang lain Kisonggolangit dan teman-teman yang lain Terima kasih.